Halo guys, gimana nih kabar kalian yang kalau ngupil suka di peperin sembarangan? Udah siapkan cut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan buat kalian yang mau lempar kopi buat mimin kalian bisa melalui link di deskripsi Koila Cerita masih berkancut dengan Toshi Ancient Gadget yang berhasil diculik oleh Hun Tian Di and the Gang Setelah itu seluruh pegunungan pun menjadi sangat sunyi ketika semua orang menyaksikan celah spasial di langit perlahan-lahan ditutup Banyak ahli dari klan Gu memiliki ekspresi yang suram setelah melihat kelompok dari Hun Tian Di telah melarikan diri Meskipun klan Gu pada saat ini tidak dihancurkan oleh klan Hun seperti klan Ling Mereka masih kehilangan batu geyo kuno Dari sudut pandang tertentu klan Gu telah menderita kerugian yang cukup besar dalam pertarungan dengan klan Hun Sementara itu tinju Xiaoyan pun terkepal erat setelah ia melihat dirai tipis yang menghilang Klan Hun memang berencana menggunakan ayahnya untuk menukar batu geyo kuno Xiaoyan pun bergumam menyebutkan setengah bulan kemudian Rasa dingin pun segera melonjak di matanya setelah ia memikirkan perkataan tersebut Di sisi lain ekspresi Guyuan pun suram saat ia melihat tempat di mana retakan itu menghilang di langit Tiga dewa dari klan Gu di belakangnya juga mengelan nafas pelan Klan Hun ternyata memang menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun ini Siapa yang bisa mengira bahwa nihiliti di falling flame tidak hanya mampu pulih sepenuhnya Tetapi bahkan telah berkembang menjadi bintang sembilan doseng Tak lama setelah klan Hun menghilang cincin di jari Leying dan Yanjin tiba-tiba menyala saat mereka berdiri di sisi lain Fluktuasi spiritual yang mengandung beberapa informasi segera ditransmisikan ke dalam pikiran mereka Ekspresi mereka pun menjadi gelap dan dingin saat mereka merasakan informasi ini Seketika mereka pun bergumam bahwa klan mereka masing-masing juga telah kehilangan batu Giyo kuno Wajah tiga dewa dari klan Gu segera berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata mereka Beberapa kejutan pun melonjak di mata mereka dan berpikir bahwa Hun Tiandi memang mengatakan yang sebenarnya Sungguh tak terduga mereka juga menyerang klan Yan dan klan Le ketika mereka menyerang klan Gu Gu Dao pun tanpa sadar membuka mulutnya dan mulai berbicara Ia pun berkata tentu Giyo kuno dari kedua klan telah ditempatkan di tempat yang paling dijaga ketat Klan Hun baru saja meluncurkan serangan skala besar kepada klan Gu Bagaimana mungkin mereka akan menemukan kekuatan seperti itu untuk menyerang secara terpisah Ekspresi Le yang saat ini menakutkan pun segera mulai berbicara Ia berkata berdasarkan informasi yang ia terima klan juga memiliki tetua yang tiba-tiba mengkhianati mereka Ia mencuri batu Giyo kuno dan melarikan diri Terlebih lagi ia kemudian diterima oleh para ahli dari klan Hun Sementara itu Yan Jin pun perlahan mulai berkata sepertinya mereka semua telah meremehkan klan Hun Kekuatan yang ditunjukkan oleh klan Hun kali ini bahkan membuatnya merasa sedikit muram Di sisi lain ekspresi Giyo pun berangsur-angsur menjadi tenang Ia pun segera berkata bahwa mereka akan membicarakan hal ini di aula Sekarang hal-hal ini telah berkembang sampai tahap ini dan sudah tidak ada ruang bagi mereka untuk mundur Mengingat strategi dari klan Hun, jelas klan Hun tidak akan membiarkan mereka bertahan hidup Setelah itu ia pun melambaikan tangannya dan membiarkan Gudau menyelesaikan situasi di sini Ia pun segera membalikan tubuhnya dan bergegas menuju ke aula besar Suaranya segera terpancar ketika ia memasuki aula dan meminta Xiaoyan untuk ikut masuk Xiaoyan pun menekan esmosi yang bergejolak di dalam hatinya saat ia melihat yang lain masuk ke aula satu demi satu Xiaoyan pun dengan cepat mengikuti begitu juga dengan Sun'er Setelah semua orang berada di aula mereka pun mengambil tempat duduk mereka di dalam aula Namun suasana masih tetap husu karena kejadian sebelumnya Gu Yuan pun segera berkata kepada semuanya agar tidak perlu mengucapkan kata-kata manis pada saat ini Setiap orang tentu jelas menyadari strategi dari klan Hun Gu Yuan tidak pernah meremehkan klan Hun sebelumnya tetapi ia juga tidak pernah memahami mereka dengan jelas Hal ini adalah aspek yang paling menakutkan dari klan Hun Gu Yuan pun segera mengelah nafas sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya Ia pun berkata sepertinya Hung Tian Di memang benar Jika Gu Yuan sedikit lebih tegas ketika klan Xiao dan klan Hun terlibat dalam perang besar Situasi ini mungkin akan sangat berbeda Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun hanya mampu terdiam Xiaoyan tidak benar-benar mengerti masalah pada saat itu Oleh karena itu Xiaoyan pun tidak bisa berkata apa-apa Yang Xiaoyan ketahui hanyalah 8 klan kuno ini memang tidak harmoni sejak awal Banyak konflik yang terjadi di antara mereka Oleh karena itu tidak ada yang berhak menyalahkan pihak manapun karena tidak ikut serta dalam konflik Gu Yuan pun lanjut berbicara kemungkinan bahkan klan Gu tidak akan dapat menandingi kekuatan yang telah ditampilkan oleh klan Hun sebelumnya Saat ini kemungkinan tidak ada satu faksi pun di benua Doki yang bisa melawan klan Hun dengan sendirian Ekspresi Gu Yuan pun pada saat ini benar-benar muram Pertempuran besar ini dapat dianggap sebagai pertukaran awal antara kedua klan Meskipun tentara klan Hun tidak muncul namun itu masih melepaskan serangan di celah spasial Meskipun mereka tidak membawa semua pasukannya Klan Gu benar-benar merasakan kerepotan terlebih lagi dalam menghadapi Hun Tiyandi dan Nihiliti di Foreign Flame Nihiliti di Foreign Flame telah terluka parah oleh Gu Yuan pada saat itu Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ia tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi bahkan telah melangkah ke kelas doseng bintang 9 Baik Nihiliti di Foreign Flame dan Hun Tiyandi berada di kelas doseng bintang 9 tingkat lanjut Dengan begitu tidak akan ada yang bisa bertarung dengan mereka berdua yang digabungkan dengan kekuatannya Oleh karena itu sepertinya membentuk aliansi adalah satu-satunya metode untuk berurusan dengan klan Hun Gu Yuan pun lanjut menjelaskan bahwa Nihiliti di Foreign Flame telah melahap Raja Tun Ling Oleh karena itu ia memiliki kemampuan dari klan Tun Ling Untuk mengalahkan mereka semua aliansi memang harus segera dibentuk Keinginan membunuh yang padat tiba-tiba melonjak di dalam aula setelah kata-kata itu terdengar Lei Ying pun segera bertanya apakah yang dimaksud oleh tetua Gu Yuan adalah aliansi untuk bertarung dengan klan Hun bersama-sama Gu Yuan pun segera berkata perlahan bahwa tidak ada pilihan selain ini Kekuatan yang ditampilkan oleh klan Hun hari ini benar-benar sangat hebat Selain itu tidak ada yang tahu apakah ada kartu truk lain di dalam klan Hun Lei Ying dan Yan Jin pun terdiam setelah mendengar kata-kata Gu Yuan Setelah itu Yan Jin pun berkata bahwa permasalahan aliansi mungkin bisa dibentuk Saat ini klan Hun sudah memiliki 7 dari 8 buah giyok Jika mereka mendapatkan potongan terakhir Mereka akan dapat mengetahui di mana giyok Dewa Kunotoshi berada dan membukanya Dikabarkan bahwa Gu Yuan memiliki rahasia untuk maju ke kelas Dodi Jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkannya Mungkin itu akan benar-benar seperti yang ia katakan Ia akan segera maju ke kelas Dodi yang belum pernah dicapai siapapun dalam 10 ribu tahun Pada saat itu seluruh benua akan sepenuhnya berada di bawah kendali klan Hun Semua orang pun seketika terdiam setelah mendengar perkataan tersebut Jika Hun Tiandi benar-benar maju ke level itu Kemungkinan mereka semua akan kehilangan kemampuan untuk membalas Pada saat itu kemungkinan ia akan dapat dengan mudah melenyapkan semua klan kuno Dengan hanya membalikan tangannya Mata semua orang pun tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan Mereka semua telah mendengar kata-kata yang ditinggalkan Hun Tiandi sebelum ia pergi Mereka pun segera memastikan apakah potongan terakhir dari batu giyok itu berada di tangan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keninya di hadapan banyak pasang mata Sebelum akhirnya ia berbicara dengan suara yang dalam Xiaoyan berkata bahwa ia harus menyelamatkan ayahnya Menanggapi perkataan Xiaoyan alis merah cerah Yanjin pun bergetar sebelum akhirnya ia mulai berbicara Ia berkata Xiaoyan tentu mengetahui hasilnya jika Hun Tiandi diizinkan membuka tempat dewa kuno Toshi Xiaoyan pun hanya terdiam sambil menggelengkan kelapanya Potongan terakhir dari batu giyok kuno pasti akan tetap ada di tubuh Xiaoyan Ayah Xiaoyan telah ditangkap oleh klan Hun selama lebih dari satu dekade Setiap kali ia memikirkan hal ini hatinya mulai merasakan kesakitan Selain itu ia juga mengerti bahwa batu giyok ini adalah persona pelindung ayahnya Jika bukan karena batu giyok ini ada di tangannya kemungkinan ayahnya sudah menemui ajalnya Sementara itu mata Guyuan pun menatap Xiaoyan yang sedang berpikir Sesaat kemudian ia hanya bisa tersenyum pahit dan mengelan nafas Saat ini Xiaoyan tidak lagi sendirian seperti dahulu Kekuatannya saat ini tidak hanya mampu melawan mereka secara langsung Tetapi juga ada Sky Mansion Alliance yang sangat kuat di belakangnya Jika tiga klan kuno ingin melawan klan Hun Sky Mansion Alliance pasti akan sangat membantu Oleh karena itu mencoba merebut batu giyok adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya Guyuan pun segera mengelah nafas sebelum akhirnya berkata Sekarang satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengumpulkan pembantu dengan cepat Tentara akan berkumpul dalam waktu setengah bulan Mereka harus merebut beberapa batu giyok kuno dari tangan klan Hun Lei Ying dan Yan Jing pun terguncang setelah mendengar hal ini Dengan cara ini mereka akan benar-benar terlibat dalam perang dengan klan Hun dalam waktu setengah bulan Sementara itu Xiaoyan pun segera mengepalkan tinjunya dan sebuah tangan sedingin es terulur dari sampingnya dan meraih lengan Xiaoyan Xiaoyan pun menoleh dan melirik ke arah Sunor yang berada di sampingnya Tiba-tiba Xiaoyan pun melihat ke arah Gu Yuan dan berkata apakah paman Gu Yuan mengetahui metode yang memungkinkan leluhur klan Xiao, Xiao Suan di makam surgawi dihidupkan kembali Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya di aula merasakan tangan mereka gemetar saat mendengar kata-kata Xiao Suan Nama itu terus tertanam kuat di benak mereka bahkan setelah ribuan tahun Itulah satu-satunya orang yang hampir berhasil membunuh Hun Tiandi selama bertahun-tahun telah berlalu Dari sudut pandang tertentu, Xiao Suan di makam surgawi hanyalah pecahan jiwa Ia hanya bisa eksis dan memiliki kekuatannya karena aspek unik dari makam surgawi Mencoba untuk menghidupkannya kembali, Gu Yuan merasa khawatir itu tidak mungkin Jika mungkin untuk menghidupkan kembali Xiao Suan, mereka tidak akan merasa begitu merepotkan untuk berurusan dengan Hun Tiandi Mata Xiao Yan pun segera mengungkapkan kekecewaan setelah mendengar hal ini Xiao Yan terdiam beberapa saat sebelum akhirnya kembali berbicara Xiao Yan berkata bahwa ia ingin memasuki makam surgawi sekali lagi Bolehkah Xiao Yan tahu apakah paman Gu Yuan punya cara untuk melakukannya? Gu Yuan pun terkejut setelah mendengar permintaan Xiao Yan Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk perlahan Ia berkata jika Xiao Yan bersikeras melakukannya, maka ia akan dapat mengirinkan Xiao Yan masuk Mungkin Xiao Yan dapat menemukan Xiao Suan dan melihat apakah ia memiliki cara untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri Singkat cerita, kelompok Xiao Yan bersama Gu Yuan pun telah tergantung di udara di pegunungan yang dalam dari Kelanggu Gu Yuan pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa makam surgawi akan dibuka setiap 20 tahun sekali Jika mereka menghitung waktu, masih ada waktu yang cukup lama sebelum dibuka kembali Namun Gu Yuan akan dengan paksa merobek garis retakan di makam surgawi dan mengizinkan Xiao Yan masuk Xiao Yan harus ingat untuk tidak tinggal lebih dari 1 tahun di makam surgawi Dan jika tidak, maka Xiao Yan akan ditolak oleh makam surgawi Xiao Yan pun mengangguk dan berterima kasih sebelum akhirnya berkata bahwa ia telah merepotkan Pak Manggu Xiao Yan pun mengelah nafas dan menyadari 1 hari di makam surgawi setara dengan 5 hari di dunia luar 1 tahun di dalam sana sama dengan kurang lebih 2 bulan di dunia luar Namun Kelanggun hanya memberinya waktu setengah bulan Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tinggal dalam waktu yang lama di dalam makam surgawi Setelah itu Gu Yuan pun segera bertanya apakah Xiao Yan yakin tidak membutuhkan siapapun untuk menemani Xiao Yan Xiao Yan pun hanya tersenyum dan menggelengkan kelapanya Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini kemungkinan tidak ada orang lain selain Xiao Suan yang bisa menyakitinya di makam surgawi Akhirnya Gu Yuan pun tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan dari Xiao Yan Ia pun melambaikan lengannya dan energi alam segera bersihul Segera setelah itu ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi dengan intent dan garis retakan hitam gelap dengan paksa terkoyak Gu Yuan pun segera berteriak dengan suara yang dalam saat ia melihat garis retakan spasial yang telah robek Ia berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan cepat kembali Xiao Yan pun mengangguk dan ia tidak ragu-ragu lagi sebelum akhirnya tangannya dengan lembut menepuk Sun Er di sampingnya sebelum Xiao Yan bergerak Xiao Yan pun segera berubah menjadi sinar cahaya yang langsung melesat ke celah dan menghilang Setelah itu Gu Yuan pun menoleh ke arah Sun Er dan meminta Sun Er untuk tetap tenang karena tidak akan terjadi apa-apa kepada Xiao Yan Sun Er pun mengangguk lembut setelah mendengar perkataan dari Gu Yuan Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun telah sampai dan matanya menyapu sekelilingnya saat ia menghela nafas Kekuatan spiritual Xiao Yan yang luas dan perkasa pun segera menyebar Sepasang sayap tulang di punggungnya segera mengepak dan ia berubah menjadi badai yang dengan cepat bergegas menuju ke dalam makam surgawi Badai makam surgawi yang tampak sangat berbahaya di mata Xiao Yan pada saat itu tidak memiliki ancaman sedikitpun bagi Xiao Yan saat ini Tubuh Xiao Yan pun menerobos masuk dan dengan kecepatan Xiao Yan saat ini serta jalan Xiao Yan yang tidak terhalang Ia pun telah mencapai bagian terdalam dari makam surgawi dalam waktu yang singkat Kedatangan Xiao Yan pun dapat dirasakan oleh sosok manusia lapis baja berwarna darah yang membuka matanya Ia pun merasakan deru angin yang sangat kuat dari kejauhan Ia pun bertanya-tanya siapakah yang berani bertindak sedemikian lancang Sosok tersebut pun segera mengerutkan kening dan melihat ke arah dari mana suara tersebut berasal Segera dengusan dingin pun terdengar dan bila darah di sampingnya terbang keluar dan berubah menjadi cahaya darah yang melesat ke arah sumber suara Tak lama setelah itu suara dentang pun terdengar saat bila darah ditembakkan ke pilar batu di bawah sosok manusia berwarna darah Bahkan gagang bilahnya telah dimasukkan jauh ke dalam pilar Sosok Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata sudah bertahun-tahun sejak mereka tidak bertemu Tetapi pada saat ini Sensei Dao tidak perlu menerima Xiao Yan dengan begitu ramah Sensei Dao pun memiliki perubahan ekspresi ketika tawa lembut tiba-tiba terdengar Ia pun segera terkejut setelah menyadari siapa yang datang Sementara itu tubuh energi di sekitarnya memiliki mata memerah setelah melihat sosok ini Mata memerah mereka dipenuhi dengan keserakahan setelah melihat sosok manusia yang datang Mereka pun berkata bahwa daging manusia ini pasti enak celup pakai kopi Sementara itu Sensei Dao pun menatap sosok muda dengan mata yang tiba-tiba melebar Ia pun segera memastikan apakah ini adalah anak kecil dari klan Xiao pada saat itu Wajah Sensei Dao dipenuhi dengan ketidakpercayaan Saat itu Xiao Yan hanyalah seorang dozun dan Xiao Yan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangannya Namun saat ini sekarang setelah mereka bertemu lagi ia bisa merasakan bahaya ekstrim dari Xiao Yan Perasaan itu membuatnya mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini telah jauh melampaui dirinya Tak lama setelah itu Sensei Dao tiba-tiba melihat tubuh energi yang mengelilingi Xiao Yan setelah ia tertegun sejenak Ekspresinya segera menjadi dingin dan memerintahkan mereka untuk segera menyingkir Ini adalah tuan muda dari klan Xiao Apakah mereka semua benar-benar berani menyentuhnya? Dengan lambayan lengan bajunya ia pun langsung mengirim tubuh energi itu terbang Segera setelah itu ia pun bergegas berdiri dan berbicara dengan nada sopan ke arah Xiao Yan Ia pun segera bertanya kemungkinan saudara Xiao Yan ada di sini untuk bertemu dengan Xiao Suan Jika begitu permasalahannya tolong izinkan dirinya untuk memimpin jalan demi menghindari penundaan waktu Xiao Yan Xiao Yan pun tertawa dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan merepotkannya Sensei Dao pun tersenyum dan berkata bahwa ini adalah permasalahan yang kecil Saudara Xiao Yan adalah keturunan dari Xiao Suan dan siapapun yang menyerangnya di makam surgawi ini hanya akan berakhir sekarat Setelah mengucapkan perkataan tersebut tubuhnya pun segera melayang dan ia bergegas menuju wilayah yang dalam Xiao Yan pun dengan cepat mengikuti Sensei Dao di belakangnya Singkat cerita Xiao Yan pun telah berjalan ke bagian terdalam makam surgawi tanpa halangan di bawah pimpinan Sensei Dao Ia pun sekali lagi melihat makam kuno yang ia lihat saat itu di dataran yang sunyi Sensei Dao pun tidak berani melangkah maju setelah mencapai tempat 10.000 meter dari makam Ia pun segera berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan sebelum akhirnya membungkuk dan perlahan mundur Ia berkata bahwa ia hanya bisa mengantarnya sampai sini dan ia akan segera pergi Wajahnya saat ini dipenuhi dengan ketakutan dan rasa hormat yang sangat kaya sejak awal Xiao Yan pun tersenyum melihat Sensei Dao yang pergi sebelum akhirnya ia memperhatikan makam di kejauhan Xiao Yan pun segera berjalan lebih dekat ke arah makam Kedua lututnya dengan lembut segera berlutut di tanah Xiao Yan bersujud ke makam dan dengan lembut berkata bahwa keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur Baru saja suara Xiao Yan terdengar tiba-tiba tawa samar pun segera terdengar di samping Xiao Yan Sosok Xiao Suwan segera berkata agar Xiao Yan berhenti berlutut Xiao Yan pun segera mengangkat kelapanya dan melihat sesosok tubuh bersandar di makam Rambut hitam tersebar di bahunya dan memberinya penampilan yang familiar Senyum hangat yang terkandung di wajahnya sangat menginspirasi dan sosok ini adalah Xiao Suwan Sementara itu pandangan Xiao Suwan pun segera menyapu tubuh Xiao Yan Ia pun segera menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini berada di tingkat doseng bintang 6 menengah Kekuatan spiritual dengan keadaan surgawi yang sempurna serta purifying demonic lotus flame dan beberapa api surgawi lainnya Ia pun dengan cepat tersenyum dan mengangguk perlahan saat ia memuji Xiao Yan Ia berkata bahwa anak kecil ini memang bagus Jika Xiao Chen hadir kemungkinan ia akan sedikit terkejut mendengar evaluasi dari Xiao Suwan Tidak pernah ada seorang di klan Xiao pada saat itu yang telah memperoleh evaluasi seperti itu dari Xiao Suwan Sementara itu Xiao Yan pun hanya tersenyum dan matanya menatap ke arah Xiao Suwan Xiao Suwan duduk di tanah dan tertawa sebelum akhirnya berkata agar Xiao Yan menceritakan kepadanya Apa yang telah terjadi selama tahun-tahun ini Xiao Yan pun mengangguk sedikit dan ia mengatur ingatannya sebelum akhirnya mulai berbicara dengan suara yang mantap Saat ia menyampaikan banyak pengalamannya selama tahun-tahun ini Sudut mulut Xiao Suwan pun terangkat menjadi senyuman saat ia mendengar pengalaman yang menggetarkan jiwa yang dimiliki oleh Xiao Yan Mata Xiao Yan pun dipenuhi dengan kegembiraan saat ia melihat ekspresi dari Xiao Suwan Xiao Yan pun lanjut berbicara bahwa saat ini klan Hun benar-benar sangat kuat Tujuan Xiao Yan datang ke makam surgawi adalah untuk menemukan cara untuk menghidupkan kembali leluhur Jika leluhur bisa bergabung dalam pertarungan bahkan klan Hun tidak akan bisa menimbulkan masalah Xiao Suwan pun terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan Ia segera tertawa pelan dan menggelengkan kelapanya Ia pun segera menjelaskan bahwa ia saat ini hanyalah pecahan jiwa Selain itu dari sudut pandang tertentu ia bahkan tidak dapat dianggap sebagai fragment jiwa Jika bukan karena aspek unik dari makam surgawi ia telah menghilang dari dunia ini Ada pun mengenai dihidupkan kembali Xiao Suwan khawatir itu tidak mungkin Xiao Yan pun mengelah nafas dan berbicara tanpa menyerah ketika ia bertanya apakah hal itu benar-benar tidak mungkin Xiao Suwan pun segera tertawa sebelum akhirnya lanjut berbicara Ia berkata setidaknya Xiao Suwan tidak tahu apakah ada metode baginya untuk dihidupkan kembali Mungkin elit legendaris Dodi bisa mencapai hal ini Xiao Yan pun tertawa pahit setelah mendengar kata-kata Dodi Ini jelas telah mematahkan semua harapan dari Xiao Yan Dimana seseorang dapat menemukan keberadaan ahli Dodi seperti itu Jika memang ada klan Hun tidak akan diizinkan untuk bertindak begitu arogan Sementara itu Xiao Suwan masih tersenyum sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya Ia berkata agar Xiao Yan jangan membuang waktunya untuk orang seperti Xiao Suwan yang sudah mati Matanya menatap pemuda dihadapannya dengan senyum di wajahnya yang tiba-tiba menjadi semakin lembut Ia segera berkata bahwa Xiao Yan dapat memperoleh pencapaian seperti itu tanpa bergantung pada kekuatan geris keturunan apapun Sejujurnya Xiao Suwan sudah sangat senang dengan hal ini Orang-orang dari klan Xiao pada akhirnya benar-benar sedikit luar binasa Klan Hun memiliki kemampuan dari klan Tun Ling dan ini agak melebihi harapan Xiao Suwan Tidak terduga bahwa mereka telah menyembunyikan nihiliti di Falling Flame Namun karena ini permasalahannya akhirnya ada penjelasan tentang klan kuno yang secara bertahap menurun tiba-tiba menghilang pada saat itu Mengingat kekuatan dari klan Hun saat ini bahkan klan Gu akan kesulitan bertarung dengan mereka sendirian Selain itu klan Hun juga telah berhasil mendapatkan tujuh dari Toshi Ancient Gadget Potongan terakhir pada saat ini berada di tangan Xiao Yan Sementara itu bagian ini juga harus digunakan untuk ditukar dengan ayah Xiao Yan Jika ini permasalahannya mereka kemungkinan akan dapat mengumpulkan semua batu giyok Dan mereka akan mempelajari lokasi rumah Dewa Kuno Toshi dan membukanya Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya Apakah leluhur tahu apa sebenarnya yang ada di dalam rumah Dewa Kuno Toshi ini? Bisakah hal itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi? Ia pun segera mengelah nafas sebelum akhirnya dengan lembut lanjut berbicara Ia berkata jika menghitung waktu kemungkinan tidak akan ada elit Dodi yang muncul di benua Doki ini dalam 10.000 tahun terakhir Tidak ada yang tahu apa alasan semua ini Meskipun seorang elit Dodi juga dianggap sebagai ahli utama dari dunia selama zaman kuno Namun mereka yang berada di level itu saat ini hanyalah sebagai legenda Tidak ada yang mengerti mengapa begitu sulit untuk berlatih ke kelas Dodi saat ini Saat itu Xiao Suan telah mencoba untuk menembus tingkat ilusi ketika ia mencapai puncak kelas doseng bintang 9 tingkat lanjut Namun Xiao Suan akhirnya kembali dengan kegagalan Meskipun begitu Xiao Suan juga telah membuat penemuan melalui kegagalan tersebut Xiao Yan pun segera bertanya penemuan apa yang ditemukan oleh leluhur Xiao Suan pun segera berkata mengingat kekuatannya pada saat itu sudah cukup baginya untuk mencoba masuk ke kelas Dodi Namun setiap kali ia akan menembus lapisan penghalang itu semacam perasaan kosong akan muncul dari dalam jiwanya Kekosongan ini membuatnya mengerti bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam proses membobol ke kelas Dodi Jika seseorang bisa mendapatkannya maka menerobos ke kelas Dodi bukanlah hanya kata-kata belaka Wajah Xiao Yan pun mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam setelah mendengar kata-kata ini Xiao Yan tiba-tiba mengingat Yellow Spring Demon Sand di dalam tablet batu di suku Nensirin di Ground Python Ia juga mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang di benua Doki ini Selain itu justru hal yang hilang inilah yang mengakibatkan tidak ada ahli yang menerobos ke kelas Dodi dalam 10.000 tahun terakhir Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya apakah yang kurang Xiao Suan pun segera berkata item yang kurang mungkin adalah beberapa item tetapi ia sangat curiga bahwa itu adalah semacam energi misterius Energi ini seharusnya ada di zaman kuno Namun itu menjadi semakin redup pada saat ini dan bahkan mungkin sudah benar-benar lenyap Xiao Suan menyebut energi kritis ini sebagai esens Doki Xiao Yan pun bergumam di mulutnya menyebutkan esens Doki ini Alasan Xiao Yan tidak memiliki perasaan seperti itu kemungkinan karena Xiao Yan belum mencapai kelas doseng bintang 9 tingkat lanjut Xiao Yan pun segera berkata apakah bukan berarti bahwa alasan zaman kuno dapat menghasilkan Dodi elit adalah karena ia memiliki esensi Doki Namun pada saat ini esensi Doki ini sudah menghilang dari dunia Oleh karena itu maka tidak ada elit Dodi lain yang muncul Xiao Suan pun mengangguk dan berkata seharusnya inilah yang telah terjadi Xiao Suan pernah menjelajahi sebagian besar dari wilayah benua Doki namun ia tidak merasakan keberadaan dari esensi Doki semacam ini Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya segera berkata dengan kata lain bukankah itu berarti bahwa benua Doki saat ini tidak lagi dapat menghasilkan elit Dodi Tapi Hun Tianti sangat percaya bahwa rumah dewa kuno Toshi akan memungkinkannya untuk melakukan terobosan ke tingkat Dodi Mungkinkah tempat tersebut memiliki esensi Doki yang ada di dalamnya Xiao Suan pun menggilingkan kelapanya dan berkata bahwa ia juga tidak tahu apakah di gua tersebut memiliki esensi Doki atau tidak Namun ada embryo pil obat tingkat D yang terbentuk di dalam gua Sepertinya tujuan dari Hun Tianti adalah hal tersebut Hati Xiao Yan pun bergetar setelah mendengar hal ini Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah Menjadi seorang alkemis Xiao Yan secara alami sangat sadar tentang pil obat tingkat D ini Di mata banyak alkemis pil obat tingkat D mewakili keyakinan dan pengejaran mereka Jenis pil obat tingkat tinggi itu menyebabkan banyak alkemis berlatih dengan seluruh kekuatan mereka Demikian pula bagaimanapun mereka berlatih dan berusaha Sepertinya tidak ada orang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat D sejak zaman kuno Xiao Suan pun segera berkata bahwa memurnikan pil obat tingkat D juga membutuhkan esensi Doki yang telah ia sebutkan Tanpa hal itu terlepas dari seberapa terampilnya sang alkemis Ia tidak akan memiliki bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya Jika tebakan Xiao Suan benar Pil embryonik tersebut seharusnya menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia Oleh karena itu selama Hun Tian di mendapatkannya Sangat mungkin baginya untuk menyerap esensi Doki di dalamnya dan menembus ke kelas Doki Xiao Yan pun segera mengangguk dengan ekspresi yang serius Tidak heran klan Hun sangat memperhatikan tempat Dewa Kuno Toshi tersebut berada Setelah itu Xiao Yan pun segera bertanya apakah leluhur tahu di mana gua Dewa Kuno Toshi ini berada Xiao Suan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak mengetahui hal ini Alasan ia mengetahui bahwa ada pil embryonik tingkat D di tempat tersebut adalah karena informasi itu sampai kepadanya Informasi tersebut tiba ketika Giyok Dewa Kuno Toshi belum dipisahkan pada saat itu Namun sebelum Xiao Suan benar-benar dapat menguraikan informasi dalam batu Giyok Kuno Delapan klan Kuno telah berubah menjadi kegemparan dan mulai saling bertarung Akhirnya batu Giyok Kuno itu pun dipecahkan menjadi delapan bagian Xiao Yan pun mengerutkan kening dan menyadari mengapa Hun Tiandi benar-benar mengumpulkan Giyok tersebut Sementara itu Xiao Suan tertawa setelah melihat wajah serius dari Xiao Yan Ia segera berkata bahwa Xiao Yan harus melakukan hal-hal seperti yang diperintahkan oleh instingnya Para ahli bukanlah penyelamat dunia Alasan mengapa mereka berlatih sangat keras adalah karena mereka berharap untuk melindungi mereka yang ingin mereka lindungi Xiao Yan pun mengangguk dan menjawab dengan hormat bahwa ia mengerti apa yang dimaksud oleh leluhur Xiao Suan Setelah itu Xiao Yan pun berdiri dan matanya melihat kekejauhan dan mengamati ruang berkabut Tak lama setelah itu Xiao Suan pun segera tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan meskipun ia tidak dapat menunjukkan dirinya dan membantu Xiao Yan Namun ia masih bisa memberi Xiao Yan sesuatu yang baik Xiao Yan pun terkejut dan ia segera menatap ke arah Xiao Suan dengan ragu Xiao Suan pun tersenyum dan berkata makam surgawi tidak mengubur orang biasa-biasa saja Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup Xiao Suan tidak lagi dapat memberi Xiao Yan banyak bantuan mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini Namun Xiao Suan mungkin bisa membantu Xiao Yan dalam hal jiwanya Kedua tangan Xiao Suan pun segera terentang seolah-olah ia menekan seluruh makam surgawi Xiao Suan pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa tempat abnormal ini seharusnya tidak ada Xiao Suan sudah berpikir untuk menghancurkannya sejak lama Suara lembutnya pun bergema di dunia ini dan semua tubuh energi di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar Xiao Suan pun segera berkata bahwa ia akan menggunakan jiwa makam surgawi untuk membantu Xiao Yan Apakah Xiao Yan dapat menembus keadaan surgawi yang sempurna dan maju ke keadaan di akan tergantung pada keberuntungan Xiao Yan Xiao Yan pun terkejut saat ia melihat Xiao Suan yang tersenyum Xiao Yan segera menyadari apapun yang terkait dengan kata-kata di di dunia ini akan identik dengan menjadi kuat Tidak masalah apakah itu dodi atau pil obat tingkat di semua ini adalah yang tertinggi di mata semua orang Demikian pula dengan jiwa keadaan di yang juga termasuk dalam kategori ini Oleh karena itu setelah mendengar bahwa hal yang akan diberikan Xiao Suan kepadanya sebenarnya adalah jiwa dalam keadaan di Xiao Yan tidak bisa tidak menjadi sedikit tumpul bahkan dengan ketabahan mentalnya Xiao Yan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa dilakukan Xiao Suan pun tersenyum dengan cara yang agak aneh dan berkata bahwa ini memang tugas yang agak sulit Namun itu tidak sepenuhnya mustahil Jiwa makam surgawi yang Xiao Suan sebutkan bukanlah fragment jiwa dari tempat ini Sebaliknya itu adalah jiwa dari makam surgawi itu sendiri Hati Xiao Yan pun tiba-tiba bergetar dan ia segera menatap ke arah Xiao Suan dengan agak tidak percaya Xiao Yan pun segera bertanya apakah makam surgawi ini sebenarnya memiliki jiwa Xiao Suan pun segera menjelaskan bahwa ini adalah roh hidup yang aneh Itu adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan fragment jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak makam surgawi dibangun Xiao Yan dapat memperlakukannya sebagai penjaga makam surgawi ini Sosok inilah yang mengendalikan tempat ini dan juga memberikan kepada tubuh-tubuh energi itu keinginan untuk melahap pada saat yang sama Selain itu tidak seorang pun selain tubuh energi yang berada di sini yang dapat mendeteksi keberadaannya Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya pun tidak menyadarinya Xiao Yan pun tanpa sadar menelan sebaskom air liur setelah mendengar perkataan Xiao Suan Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat dunia dengan jiwa Kejadian seperti itu benar-benar terlalu misterius Elit Dodi yang telah membangun ranah ini saat itu dapat dianggap sebagai keterampilan yang tak terduga dan hebat Xiao Yan pun bergumam apakah orang itu benar-benar sangat kuat Xiao Suan pun tersenyum dan berkata bahwa orang itu sangat kuat Dua kata sederhana itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius Karena jiwa makam surgawi ini bisa membuat Xiao Suan mengucapkan kata-kata seperti itu Kemungkinan itu adalah keberadaan yang benar-benar sangat menakutkan Terima kasih telah menonton!